Halo guys, saya Irul, balik lagi di FlexJuice Channel. Awalnya sih saya mau bikin video gaming test yang seperti biasanya, namun sepertinya untuk sebuah flagship killer terkeren tahun ini, video gaming test yang biasanya bakal kurang greget nih. Makanya di video kali ini saya bakal beneran mengetes gimana performa yang sebenarnya dari Xiaomi Poco F3 ini. Seberapa powerful kinerja Snapdragon 870 yang dibadukan dengan refresh rate layar 120Hz, jika untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi dan aktivitas yang super berat. Beneran layak gak sih hape ini menyandang gelar flagship killer? Yuk kita bahas pada video kali ini. Untuk mengetes performanya, saya sudah melakukan beberapa wajib tes benchmark dengan Antutu versi 9 dalam mode 60Hz dan 120Hz, yang ternyata skornya tidak begitu jauh berbeda dan tetap bisa menyentuh skor mencapai 670 ribuan. Lalu saat dites menggunakan Geekbench 5, saat mode 60Hz, skor single corenya 600. dan multi core di 2397. Tapi saat dirubah ke mode 120Hz, skornya naik menjadi 615 untuk single core dan 2709 untuk multi corenya. Terakhir, saya tes pakai aplikasi 3DMark pada mode wildlife. Dan dalam 3 kali pengetesan, overall skor terbaiknya mencapai 4114 fullkan, dengan average frame rate di 24 fps. Nah, kalau untuk skor benchmarknya sih jelas sudah sekelas flagship banget. Lalu gimana nih performa realnya dalam menjalankan gaming berat yang sudah saya siapkan? Berikut adalah result-nya. Untuk pengetesan gamenya, saya bermain di ruangan dengan temperatur suhu di kisaran 29 hingga 30 derajat, dengan settingan display 120Hz, menggunakan koneksi wifi dan untuk brightness dan volume di sekitar 50%. Namun khusus untuk game PUBG saja sih, yang volumenya saya naikkan hingga 80%, agar suara setiap langkah musuh bisa lebih terdengar. Game yang pertama saya tes adalah PES 2021. Settingan grafis saya ubah ke high quality dengan fps di 60. Game bola yang memiliki ukuran data mencapai 2GB lebih ini, ternyata masih bisa dilibas dengan sempurna oleh Poco F3 ini. Gameplay-nya smooth dan tidak terasa frame drop sama sekali. FPS-nya bisa stabil di 60 fps. Kontrol touchscreen-nya terasa responsif, namun sedikit kurang nyaman pada sisi joystick virtualnya saja. Suhu panas HP-nya juga tetap terasa adem dan cuma terasa sedikit hangat saja. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 41 derajat, dan baterainya berkurang sebanyak 7%. Game yang kedua saya tes adalah Asp. Palsina Legend. Settingan default-nya sih udah bisa aktifin mode 60 fps. Tapi biar lebih kesiksa, settingan grafis-nya saya ubah ke high quality. Overall untuk gameplay-nya sih tetap cenderung smooth, walau kadang ada sedikit frame drop saat bertabrakan dan saat meluarkan efek nitron-nya. Namun untuk kualitas grafis bisa menampilkan efek maksimal, mulai dari efek persikan air hingga deep-filled-nya yang terasa lebih dramatis. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 41 derajat, dan baterainya berkurang sebanyak 9%. Game yang ketiga saya tes adalah PUBG Mobile. Settingan rata kanannya sih bisa mentok di Ultra HD dengan FPS Ultra. Namun biar lebih maksimal untuk FPS-nya, saya ubah ke settingan grafis HDR dengan FPS Extreme. Gameplay-nya tetap terasa smooth dan kontrol touch screen-nya juga responsif. Sedikit frame drop yang wajar terasa ketika merender banyak player sekaligus dalam satu area yang berdekatan. Untuk sensor giro-nya juga responsif dan tidak terasa delay. Overall untuk bermain game PUBG, HP ini udah nyaman banget. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 44 derajat, dan baterainya berkurang sebanyak 10%. Game yang terakhir saya tes adalah Genshin Impact. Settingan default-nya berada di medium. Namun biar lebih tahu seberapa powerful HP ini, saya ubah ke settingan highest dengan 60 fps. Ketika posisi stay dan belum melawan monster sih, FPS-nya kadang bisa stabil di 60 fps. Namun ketika bertarung memunculkan semua efek skill animasinya, barulah mulai terasa untuk frame drop-nya. Bahkan ketika posisi di kota yang banyak merender karakter NPC-nya, FPS-nya tidak bisa lebih dari 50 fps. Apalagi suhu panas HP-nya akan terasa overheat. Bahkan ketika game baru dimulai selama 10 menitan aja. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 48 derajat Celcius, dan baterainya berkurang sebanyak 18%. Ternyata chipset sekelas Snapdragon 870 yang terkenal adem, tetap aja akan terasa panas jika disiksa untuk bermain game berat yang memiliki ukuran data mencapai 9,5 GB ya. Tapi kalau cuma untuk kebutuhan daily use yang standar, jelas performa HP ini udah enak banget. Setelah saya coba pakai selama beberapa hari, nggak ada tuh terasa lag ataupun bug yang mengganggu. Apalagi sebelum saya tes, ternyata ada update versi terbaru dari MIUI versi 12-nya yang sebesar 338 MB, yang sedikit memperbaiki bug dalam sistemnya. Layar 120Hz-nya juga terasa sangat smooth dan lancar banget ketika dipakai buat browsing ataupun scrolling-scrolling sosmed seperti Instagram ataupun Facebook. Paling enak lagi buat memutar video YouTube yang mendukung konten HDR. Kualitas AMOLED dengan kecerahan mencapai 1300 nits-nya ini emang beneran bisa menghasilkan warna yang vibrant dengan detail yang terasa tajam. Kalau misalnya untuk nge-game sih jelas baterainya terasa boros, tapi saya cukup terkesan dengan ketahanan baterainya saat digunakan untuk aktivitas harian yang hanya sesekali bermain game. Saya masih bisa mendapatkan screen on time mencapai 11 jam 17 menit dan baterainya baru lowbat mencapai 19%. Saya tes juga pakai aplikasi PCMark dan hasilnya bisa mencapai skor baterai live mencapai 12 jam 33 menit. Untuk sebuah smartphone yang memiliki kapasitas baterai sebesar 4520 mAh, jelas manajemen dayanya tergolong oke nih. Saat saya tes pengisian cepat 33W-nya, ternyata memerlukan waktu sekitar 1 jam 5 menitan untuk mengisi baterainya dari 1% hingga 100%. Nggak begitu cepat sih, tapi kan baterainya tergolong awet, jadi nggak bakal perlu sering-sering nge-charge juga. Untuk kecepatan sensor sidik jarinya juga terasa cepat dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Kualitas suara stereo speakernya juga enak nih, suara bass dan treble-nya yang dinamis terdengar pas di telinga. Coba kalian dengerin sendiri aja ya kualitas speakernya berikut ini. Kesimpulannya Xiaomi Poco F3 ini bisa saya bilang memang pantas disebut flexibler jika dilihat dari performanya yang cukup mengesankan. Kapan lagi sih kalian bisa dapetin smartphone 5G yang pakai chipset sekelas Snapdragon 870 cuma seharga 5 juta saja. Udah gitu pakai layar AMOLED yang kualitasnya juga termasuk oke. Cuma sayang aja sih build quality-nya di bagian frame-nya ini masih berbahan plastik. Padahal bagian depan dan belakangnya ini udah berbahan kaca. Dan minusnya cuma satu nih yang bikin HP ini kurang sempurna, yaitu absennya fitur wireless charge yang biasanya selalu hadir pada HP sekelas flexib. Nah kalau menurut kalian gimana nih untuk seri Poco F3 ini? Apakah memang udah beneran jadi flexib killer terbaik di tahun ini? Atau mungkin bakal ada yang lebih killer lagi dari seri ini? Coba deh tulis opinimu mengenai Poco F3 ini di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini.